Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 5 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp Beta Dan versi WhatsApp yang saya gunakan adalah WhatsApp Beta versi 2.24.24.17 Dan merupakan versi terbaru WhatsApp Beta saat ini ya Oke, berikut kelima fitur baru tersebut Yang pertama adalah muncul gelembung atau bubble saat teman kita mengetik chat Nah, ketika kita melakukan chatting, kemudian teman kita mengetik pesan Maka biasanya di sini akan muncul untuk gelembung chat bahwa teman kita sedang mengetik chat ya Nah, biasanya untuk tanda mengetik ini ada di bagian atas ini Tetapi sekarang untuk tanda mengetik ditandai dengan gelembung yang muncul di bagian bawah ini Kemudian yang keduanya adalah mencari asal-usul ataupun sumber foto yang kita terima dari teman Contoh, di sini saya mendapatkan sebuah kiriman foto Kemudian untuk mengetahui dari mana foto tersebut Kita tinggal mengklik saja di atas Lalu di sini ada pilihan cari di web Nah, di sini foto yang kita terima akan diunggah ke Google untuk dicari asal-usulnya Ketika kita coba, maka akan diarahkan langsung ke Google Lens Dan di sini asal-usul foto atau sumber foto bisa kita temukan Kemudian fitur yang ketiganya adalah menambahkan teks tulisan pada gif yang akan kita kirimkan Ketika kita akan mengirimkan gambar gif di WhatsApp Maka sekarang kita bisa menambahkan tulisan ya Caranya, pertama kita pilih untuk gif yang akan dikirimkan Kemudian untuk menambahkan tulisan tinggal kita tekan dan tahan Nah, berikutnya di sini kita bisa menambahkan tulisan pada gif yang akan dikirimkan Oke, jadinya terlampir ada tulisannya Kemudian fitur yang keempatnya adalah tombol pintasan langsung ke galeri Pada WhatsApp yang versi saat ini, di sini kita hanya menemukan tombol kamera ya Oke, dan diarahkan langsung ke kamera Sementara untuk galeri harus kita sweep ke atas seperti ini Tetapi pada versi WhatsApp yang terbaru, di sini untuk tombolnya akan langsung mengarah ke galeri Kita coba? Oke, untuk tombol tadi langsung mengarah ke galeri Sementara untuk kamera harus kita tekan terlebih dahulu Ya, perbedaannya sedikit ya Kemudian fitur yang terakhir yaitu mendapatkan pengingat atau notifikasi saat seorang membuat status WhatsApp Ya, ketika kita menambahkan seorang ke daftar favorit seperti ini Maka biasanya ketika seorang tersebut membuat status WhatsApp Maka nantinya kita akan mendapatkan notifikasi pada bela notifikasi Bahwa orang tersebut telah membuat status WhatsApp Begitupun ketika kita sering melakukan chat dengan seorang ya Maka itu pun sama, biasanya kita akan mendapatkan notifikasi saat orang tersebut membuat status Oke teman-teman, itu dia 5 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp Beta yang saya share pada kesempatan kali ini Untuk kalian yang ingin mendownloadnya, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton